Presiden Prabowo Subianto tidak mengubah daftar calon pimpinan Capim dan calon Dewan Pengawas Cadewas KPK. Alasannya karena Prabowo menghormati proses seleksi yang telah bergulir. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu kemarin. Prasetyo mengatakan proses seleksi sejatinya sudah bergulir sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Oleh karena itu Presiden Prabowo tetap mengikuti proses tersebut dan percaya sudah ada figur terbaik dalam para Capim serta Cadewas KPK. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat Presiden yakni dari Presiden Prabowo Subianto terkait Capim dan Cadewas KPK. Daftar Capim dan Cadewas dipastikan tidak berubah dan sesuai dengan yang dikirimkan oleh Presiden Jokowi. Pertimbangannya begini kan tentunya kita menghormati proses ya. Proses itu juga sudah berjalan, proses seleksinya juga sudah berjalan, hasilnya juga pastilah dipilihlah yang figur-figur yang terbaik kan begitu. Jadi Bapak Presiden merasa kita harus menghormati proses sehingga itu silahkan dilanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.